Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel Tionada apa kabar semoga semua kabarnya sehari ini sehat selalu oke guys hari ini saya akan mereview buah penamanya jerobali yang sedang berbuah lebat yang akan saya review bagaimana buahnya dan seberapa pohonnya oke saksikan video selanjutnya oke guys nah beginilah gambaran review tentang jerobali jadi ini kalau mau ditanam untuk cemilan atau untuk dikonsumsi sendiri saya rekomendasikan tanamlah jerobali karena buahnya sangat lebat genjah dan tak kenal musim setelah panen biasanya dia nanti berjarak satu bulan itu udah mulai berbuah lagi nah beginilah pohonnya pohon jerobali jadi sangat genjah sekali hampir di ujung-ujung tangke itu ada buahnya kita lihat kita lihat buahnya dari bawah ini pohonnya masih kecil sekali tapi buahnya hampir setiap batang ada jadi jerobanya sangat banyak sekali namanya jerobali ya oh ini jerobanya jadi setiap pohon setiap tangkai setiap dahan itu ada ada buahnya ini ditanam kurang lebih satu tahun lebih dikit jadi sangat genjah sekali makanya saya rekomendasikan untuk kalangan pencinta buah ya bisa tabu lapot atau buah-buah perumahan ini ditanam di belakang rumah untuk dikonsum sendiri itu ya sangat lumayan banyak nah beginilah guys gambaran jerobali yang umurnya itu batangnya masih kecil ya kurang lebih sekitar satu tahun jadi jerobanya sangat banyak jadi ini buahnya besar ini belum mencapai minimum kalau nanti sampai mateng itu lebih gede lagi nah inilah gambaran jerobali ya jadi jerob ini ginjah sekali jerobnya besar-besar bahkan kepala anak kecil ya ada ini yang putih ada yang gede jerobali yang warna merah matengnya nah begitulah gambaran yang saya beritahukan pada kalian jadi kalau mau menanam jerob salah satunya tanamlah jerobali itu udah berbunga lagi jadi udah ada yang kecil ada yang mateng atau yang masih proses pembungaan itu jadi ini buahnya banyak sekali saya review dari bawah ini dari samping namanya jerobali guys gak bisa nih di bawah tembok harus menunduk karena banyak buahnya nah itu sana juga buahnya di pinggir-pinggir jadi sangat banyak sekali hampir setiap tangkai setiap dahan berbuah lebat satu pohon ini kalau kita punya 10 pohon berapa buah kilo satu pohon aja banyak dan lebat sampai pohonnya itu sampai mau patah caking banyak buahnya nah gitu ya jadi ini buahnya sangat besar kali tadi jadi guys jadi kalau ingin menanam jeruk tanamlah salah satunya jeruk bali ini buahnya kayak jeruk pamil guys ya sangat besar kita lihat disini disini ada yang paling bawah itu satu biji itu buahnya besar sekali buah tuh liatin ini jeruk guys buah jeruk jeruknya guys jadi ternyata sampai bawah nih tuh jeruknya gede guys jeruk jeruknya gak main-main besar sekali naik ke atas dikit aja ada buahnya tuh kan sambil menikmati sunset guys tuh lihatin pohonnya masih kecil guys tapi satu pohon cukup banyak itu sampai atas atas tuh jadi saya rekomendasikan guys ini ditanam kurang lebih satu tahun ya tuh banyak sekali buahnya ini sebenarnya sudah bisa kita makan tapi masih ada asam-asamnya gitu belum terlalu matang ya mungkin satu minggu dua minggu lagi ada yang bisa kita bisa kita cicipin oke guys itu dulu mungkin review tentang jeruk bali mudah-mudahan video ini ada manfaat dan menginspirasi selamat berkerbun dan salam sahabat tion ada seantiro oke guys kalau lebihnya minta maaf ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih.